Hai semua Assalamualaikum langsung aja 450 gram gula merah sisikan di wajan 1000 ml air putih biasa 2 lembar daun pandan aku ikat supaya tidak kepanjangan untuk selanjutnya bahan ini kita masak sambil diaduk sampai gula merahnya itu larut nah ini tuh gula merahnya udah larut boleh disisikan sekarang kita sisihkan di wajan lain tiga bungkus agar-agar putih dua saset susu kental manis putih tiga butir telur utuh telurnya itu harus dikocok dulu sampai rata baru kita masukkan setengah sendok teh vanilla cair dan untuk santannya mohon maaf tidak aku kerikot kelupaan 1000 mili santan dan seperempat sendok teh garam bahan ini semuanya kita larutkan sampai semua tercampur merata sekarang siapkan saringan lalu masukkan gula merah yang udah disiapkan kenapa harus disaring supaya kotorannya itu tidak terbawa nah sekarang kita larutkan kembali sampai tercampur rata sekarang kita masak bahan agar-agar ini menggunakan api yang kecil supaya saat mendidihnya itu terapung lumut dari agar-agarnya terlihat dan tidak cepat gosong juga bagian bawahnya nah ini sudah terlihat lumutnya terapung terlihat cantik ya oke sekarang kita ratakan supaya menghasilkan lumut yang kecil-kecil dan tidak cepat gosong juga bagian bawahnya harus diratakan perlahan aja setelah itu harus dimasak kembali supaya bener-bener bahan agar-agar ini mendidih dan tidak cepat basi juga puding lumut gula merah ini tahan hingga keesokan harinya beneran tidak cepat basi ya kalau kita bener-bener cara mengolahnya cara memasaknya tidak dimasukkan di kulkas juga atau disimpan di kulkas keesokan harinya beneran aku cobain tidak basi apalagi disimpan di dalam kulkas ini tahan 3-4 hari nah setelah kita ratakan didihkan kembali oke sekarang sudah terlihat ya lumutnya itu mengapung cantik oke ratakan dan ini sudah matang boleh diangkat ya kita sisihkan dulu sebentar jadi jangan sampai pas panas-panas seperti ini kita masukkan ke loyangnya kita diamkan dulu sebentar aja nah ini untuk puding lumut gula merahnya kita ratakan sebelum kita masukkan ke loyang atau cetakannya untuk ukuran loyang 24 cm nah ini tuh agar-agarnya itu ada sisanya jadi semua full kita masukkan ke cetakan agar-agar tapi sebagian ada sisanya itu satu mangkuk kecil ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sebagian ada sisanya kita masukkan aja ke mangkuk yang kecil ini kita diamkan sampai benar-benar mengeras agar-agarnya sampai set ya setelah agar-agarnya set boleh dimasukkan di kulkas karena dimakan dingin lebih enak ya oke ini agar-agarnya sudah mengeras kita sisikan di piring saji kita balik aja seperti ini kita buka aja wow hasilnya cantik banget ya puding lumut gula merah ini dimakan dingin lebih enak saat dipotong puding ini berasa banget lembut wangi dari gula merah dan santan karena pakai santan segar jadi rasanya lebih creamy mie gurih manis legit pokoknya buat kalian wajib coba resep ini cocok untuk menu buka puasa dan takjil buat kalian semoga suka video ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya terima kasih bye 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 bye